selamat bertemu kembali di rumah gemar matematika untuk kali ini kita akan membahas cara menghitung bangun campuran yaitu lingkaran dengan berbagai bangun datar silahkan disimak dengan baik namun sebelumnya jangan lupa untuk tetap dukung rumah gemar matematika dengan cara subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya bisa mendapatkan notifikasi video-video terbaru kita masuk ke pembahasan tentang materi kita yang akan kita bahas yang pertama kita harus mengetahui terlebih dahulu rumus luas lingkaran untuk rumus luas lingkaran ada dua yang pertama yaitu luas sama dengan V kali R kuadrat rumus ini kita gunakan jika diketahui jari-jarinya kemudian rumus luas lingkaran yang kedua adalah luas sama dengan 1 per 4 dikali V dikali D kuadrat rumus ini digunakan jika diketahui diameternya kemudian untuk V ada dua ketentuan untuk V yang pertama yaitu kita gunakan 22 per 7 kemudian yang kedua yaitu 3,14 apa perbedaan dari 22 per 7 dan 3,14 perbedaannya dalam penggunaannya 22 per 7 kita gunakan jika jari-jari ataupun diameternya merupakan kelipatan 7 kelipatan 7 yaitu terdiri dari 7,14,21,28,35,42, dan seterusnya ya atau bisa kita katakan ini merupakan perkalian 7 atau penjumlahan 7 secara berulang kemudian untuk 3,14 kita gunakan jika jari-jari ataupun diameternya bukan merupakan kelipatan 7 ini rumus luas lingkaran untuk bangun datar yang lain kita akan bahas langsung dengan soalnya perhatikan disini sudah ada sebuah gambar bangun campuran bangun ini terdiri dari dua bangun datar ya yaitu persegi panjang dan lingkaran jika kita pisahkan maka akan membentuk gambar seperti berikut yang pertama untuk bagian atas ini merupakan gambar setengah lingkaran perhatikan gambarnya kemudian untuk gambar bangun datar bagian bawah adalah persegi panjang jadi ada dua bangun datar yang digabungkan nah untuk menghitung luas dari keseluruhannya kita akan menjumlahkan gambar bangun A yaitu setengah lingkaran dan juga gambar bangun B yaitu persegi panjang kita mulai hitung dari bangun datar yang pertama yaitu dari setengah lingkaran perhatikan untuk lingkaran tersebut diketahui yaitu diameternya ada tanda sama dengan disini panjang sisi ini adalah 14 cm maka untuk diameter setengah lingkaran tersebut juga adalah 14 cm maka rumus yang kita gunakan adalah menggunakan rumus diameter yaitu 1 per 4 dikali V dikali D kuadrat kemudian perhatikan pada rumusnya di depan ada tulisan setengah dari mana ini kita dapatkan setengah karena gambar tersebut adalah setengah lingkaran sehingga kita tambahkan di awalnya yaitu setengah menunjukkan setengah lingkaran nah sekarang kita akan hitung langsung mengikuti rumusnya berarti luas sama dengan angka 1 per 2 dan 1 per 4 ini kita tinggal turunkan saja mengikuti rumus kemudian V V tadi ada 2 yaitu 3,14 dan juga 22 per 7 disini diameternya 14 cm maka kita menggunakan V yaitu 22 per 7 karena 14 ini merupakan kelipatan 7 kemudian diameternya 14 maka dikali 14 dikali 14 kita bagi ini bisa dibagi yaitu 14 dibagi 7 hasilnya sama dengan 2 kemudian ada lagi yang kita bisa bagi yaitu 14 dibagi 2 sama dengan 7 sekarang menjadi 1 dikali 1 dikali 22 dikali 2 dikali 7 hasilnya sama dengan 308 kemudian disini masih ada 4 di bawah maka tuliskan kembali per 4 sekarang menjadi 308 dibagi 4 hasilnya sama dengan 77 maka luas setengah lingkaran tersebut adalah 77 cm2 kemudian yang kedua kita akan hitung persegi panjangnya panjangnya adalah 14 cm kemudian disini perhatikan sisi lebarnya lebarnya yaitu 8 cm rumus untuk menghitung luas persegi panjang adalah panjang kali lebar maka luasnya sama dengan panjangnya 14 dikali lebarnya yaitu 8 14 dikali 8 hasilnya sama dengan 112 maka luas persegi panjang tersebut yaitu 112 cm2 atau persegi sudah kita hitung luas setengah lingkaran dan luas persegi panjang sekarang kita akan menghitung luas bangun keseluruhan maka kita tinggal tambahkan luas keseluruhan luas seluruhnya kita singkat saja ya sama dengan luas A ditambah luas D A nya disini setengah lingkaran dan B nya disini adalah persegi panjang luas seluruhnya sama dengan luas lingkarannya 77 ditambah luas persegi panjangnya yaitu 112 77 ditambah 112 hasilnya sama dengan 189 maka luas bangun datar tersebut secara keseluruhan adalah 189 cm persegi selanjutnya kita masuk ke contoh yang kedua perhatikan gambarnya ini juga merupakan gabungan dua buah bangun datar jika kita pisahkan gambar yang pertama yang bagian atas merupakan segitiga kemudian untuk gambar bagian bawah ini adalah setengah lingkaran nah kita pertama akan menghitung luas segitiga terlebih dahulu untuk rumus luas segitiga yaitu luas sama dengan setengah dikali alas dikali tinggi maka alasnya disini perhatikan alas alasnya adalah 20 cm dari mana 20 cm? karena disini yang 10 cm ini ini merupakan panjang dari titik pusat ke busur sebelah kanan lingkaran maka untuk sebelah kirinya juga 10 cm sehingga kita kali 2 10 dikali 2 sama dengan 20 kemudian untuk tingginya yaitu 7 cm kita hitung mengikuti rumusnya luasnya sama dengan setengah dikali alasnya 20 cm kemudian tingginya 7 cm 20 bisa dibagi dengan 2 hasilnya sama dengan 10 sekarang menjadi 1 dikali 10 dikali 7 hasilnya sama dengan 70 cm kuadrat maka luas segitiganya yaitu 70 cm selanjutnya kita hitung bagian setengah lingkaran disini diketahui tadi setengah lingkarannya yaitu jari-jarinya 10 cm jadi ini merupakan jari-jari saja dari titik pusat hingga ke bagian kanan busur lingkaran selanjutnya kita menggunakan rumus luas lingkaran yaitu Vr kuadrat bukan menggunakan 1 per 4 Vd kuadrat karena disini diketahui jari-jarinya kemudian gambarnya adalah setengah lingkaran maka tambahkan di depannya yaitu setengah kita masukkan luas sama dengan setengah dikali perhatikan V-nya V-nya disini adalah 3,14 mengapa 3,14? karena jari-jarinya bukan merupakan kelipatan 7 kemudian dikali jari-jarinya 10 dikali 10 kita hitung 1 dikali 3,14 dikali 10 dikali 10 hasilnya sama dengan 314 kemudian per disini per 2 314 dibagi 2 hasilnya sama dengan 157 maka luas setengah lingkaran tersebut adalah 157 cm kuadrat kita akan menghitung luas keseluruhan dengan menjumlahkan luas bangun A dan luas bangun B luas bangun A sama dengan 70 cm ditambah luas bangun B yaitu 157 cm kuadrat 70 ditambah 157 hasilnya sama dengan 227 maka luas keseluruhan yaitu 227 cm kuadrat ini contoh kedua satu contoh lagi contoh yang ketiga perhatikan gambarnya disini sudah ada sebuah gambar ya gabungan dari bangun datar jika dipisahkan ini merupakan setengah lingkaran seperti pada gambar kemudian sebelah kanan juga setengah lingkaran jika kita gabungkan menjadi sebuah lingkaran utuh ya kemudian untuk bagian tengah ini merupakan gambar dari persegi kita akan hitung satu persatu kita mulai dari menghitung luas lingkaran tersebut terlebih dahulu rumus yang kita gunakan untuk menghitung luas lingkaran tersebut adalah seperempat dikali V dikali D kuadrat kita gunakan rumus ini karena disini diketahui diameternya yaitu 18 cm perhatikan disini menunjukkan tanda sama dengan ya jadi keempat sisinya ini sama yaitu 18 cm maka ini juga diameternya 18 cm jadi diketahui diameter yaitu 18 cm masukkan luas sama dengan 1 per 4 dikali V nya yang kita gunakan adalah 3,14 karena 18 ini bukan kelipatan 7 ya kemudian dikali 18 dikali 18 kita hitung 1 dikali 3,14 dikali 18 dikali 18 hasilnya sama dengan 1017,36 kemudian per 4 kita bagi 1017,36 dibagi 4 hasilnya sama dengan 254,34 kemudian kita hitung perseginya rumus untuk menghitung luas persegi adalah sisi dikali sisi panjang sisinya yaitu 18 cm maka luasnya sama dengan 18 dikali 18 hasilnya sama dengan 324 luas persegi tersebut adalah 324 cm persegi kita hitung luas keseluruhannya berarti kita jumlahkan luas bangun A dan luas bangun B luas bangun A yaitu 254,34 ditambah luas B yaitu 324 kita jumlahkan hasilnya menjadi 578,34 cm2 demikianlah pembahasan kita kali ini yaitu cara menghitung bangun campuran mudah-mudahan bisa bermanfaat terima kasih dan sampai jumpa selamat menikmati